Pernah gak sih kalian kepikiran untuk cari uang dari internet itu yang bisa mendatangkan banyak uang dan juga bisa mendatangkan banyak pahala? Nah, di video kali ini ada sebuah cara yang mudah yang bisa kalian lakukan, tapi kalian harus memperhatikan langkah demi langkahnya agar cara ini bisa memberikan kalian penghasilan yang cukup lumayan dan juga tentunya tetap aman dari internet. Yuk, kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini kita akan bahas lagi bagaimana cara menghasilkan uang dari internet tentunya yang masuk akal, realistis, dan juga ini penting banget untuk kalian ketahui bahwa dengan cara ini, sama aja kalian membuat sebuah hal yang bermanfaat, tentunya memberikan pahala, dan juga penghasilan yang cukup lumayan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah cara di mana kalian bisa menghasilkan uang dengan belajar mengaji atau sharing bagaimana cara mengenal huruf hijaiyah. Simple, tapi di sini kita menargetkan anak-anak untuk membuat sebuah konten YouTube dengan animasi sederhana yang bisa kalian lakukan dari rekam HP saja. Ini artinya, kalian bisa cari uang dari internet hanya bermodalkan HP saja, dan bahkan cenderung tanpa modal sama sekali. Ya, mungkin akan butuh sedikit kuota untuk upload videonya, tapi percayalah karena ya kalau kita mau cari uang dari internet tentunya ya kita harus butuh kuota. Gitu ya teman-teman ya, tapi itu bukan hal yang penting, yang paling penting adalah bagaimana kontennya. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya banyak juga orang-orang yang memberikan pelajaran mengaji, mengenal huruf hijaiyah, dan lain sebagainya. Ada yang belajar mengaji ikrok, subscribernya sudah 174, terus kemudian kalau saya cek viewsnya itu per 30 hari 1,2 juta, yang artinya kalau 10 ribu saja RPM-nya, sudah 12 juta setiap bulannya. Dan ini tidak di setting untuk kategori anak-anak ya, karena ini mungkin kayak belajar mengaji ya mungkin bisa untuk umum lah ya. Jarang terkena target anak-anak ya teman-teman. Tapi kalau kita pengen banyak views dan mudah untuk dilakukan, ya kita bisa dengan menggunakan animasi yang tentunya pembelajaran yang lebih seru, lebih asik, dan bisa dijadikan andalan oleh para orang tua untuk mengajari anaknya belajar mengaji. Nah, kita akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Nah, ini banyak banget yang juga bertanya ya, bertanya tentang aplikasi. Bang, kalau rekam layar kayak gini, rekam layar game, dan lain sebagainya kalau kita tidak menampilkan muka, kira-kira aman nggak sih? Atau kalau kita menampilkan muka tapi tanpa ngomong, apakah itu sudah cukup aman atau tidak? Gini, buat yang baru ngonten di Youtube dan buat yang baru mau belajar Youtube dan nggak ngerti bagaimana cara menghasilkan uang dari Youtube, oke, sekarang mungkin saya akan sedikit jelaskan tentang pertanyaan tersebut ya, karena itu sering banget ditanyakan dan nggak berhenti-berhenti nanyanya ya teman-teman. Jadi, kalau kalian misal mengerekam layar sebuah game seperti ini, kalau kalian menampilkan muka, tapi kalau kalian diam, nah itu akan jadi sama aja. Lebih baik kalian nggak menampilkan muka, tapi kalian mengeluarkan suara kalian untuk menjelaskan isi dalam game atau dalam aplikasi seperti ini. Itu lebih masuk akal dibandingkan kalian cuma ya nongol muka kalian tapi nggak ngomong. Atau kalian bisa nongolin muka kalian tanpa ngomong, maksudnya tanpa ngomong langsung depan kamera, tapi suaranya kalian dubbing di belakang. Nah, itu nggak apa-apa. Karena Youtube akan melihat bahwa konten kalian ini memiliki alur cerita nggak sih? Memiliki nilai edukatif yang signifikan nggak sih? Ataukah sama dengan konten-konten orang lain? Nah, ini yang jarang dibahas oleh orang lain ya teman-teman. Jadi terkait masalah konten yang rekam layar seperti ini, selalu akan ada kemungkinan untuk disamain orang lain. Selalu akan ada kemungkinan atau resiko konten berulang dan digunakan ulang. Salah satunya bagaimana sih untuk mengantisipasinya adalah dengan memberikan unsur cerita atau ketika kalian menjelaskan aplikasi tersebut dengan bahasa kalian, dengan suara kalian, dan tentunya dengan ciri khas kalian juga teman-teman. Semoga dari sini kalian bisa nangkep maksud saya. Jadi daripada kalian menampilkan muka tapi diem, lebih baik kalian nggak menampilkan muka tapi ngomong ya teman-teman. Jadi dari aplikasi-aplikasi ini kalian install rata-rata gratis teman-teman ya. Jadi kalian tinggal pakai aplikasi recorder screen. Kalau kalian belum tahu namanya itu ada yang namanya AZ Screen Recorder. Nah ini ya, bentuk aplikasinya seperti ini nih teman-teman ya, AZ Screen Recorder. Ini oke banget, saya sering pakai banget aplikasi ini. Dan dari dulu ketika HP Android saya tidak ada fitur rekam otomatis layar, saya selalu install aplikasi AZ Screen Recorder ini. Jadi kalau kalian lihat di channel-channel ini video yang merekam layar Android, itu biasanya saya selalu menggunakan AZ Screen Recorder ini teman-teman. Ya itu gratis juga. Oke, jadi di sini kalian sudah dapat ya, sudah dapat konsepnya, sudah dapat idenya. Nah sekarang bagaimana cara bikinnya, kalian juga sudah tahu tentang alatnya yaitu perekamnya pakai Screen Asset Recorder. Terus kemudian untuk masalah aplikasi-aplikasi yang kalian manfaatkan, nah kalian bisa install semua aplikasi ini. Jangan menonton di satu aplikasi ya, biar video kalian terlihat unik dan terlihat seru. Jadi kalian ini akan reset nanti, dari konten-konten kalian ini, dari beberapa macam aplikasi-aplikasi huruf hijaiya ini. Kalian bisa menentukan mana yang terbaik, itu kalau kalian sudah mencoba, kalian upload videonya, kalian lihat views mana yang paling banyak. Oke, nah setelah itu baru kalian tentukan, kalian lebih fokus kemana. Nanti kalian akan tahu kok dengan sendirinya, oh ternyata views yang banyak itu yang ada karakter anak-anaknya, oh yang viewsnya paling banyak itu ternyata yang tidak pakai karakter tapi ada karakter-karakter hewan seperti ini, atau karakter-karakter ikonik seperti ini, atau kucing seperti ini. Nah itu kalian sendiri nanti yang menentukan. Karena siapa tahu di channel A itu karakter anak-anak seperti ini jauh lebih oke, tapi di channel kalian belum tentu oke. Karena bisa jadi di channel kalian bisa karakter hewan itu mungkin lebih oke. Karena pada dasarnya, semua channel itu memiliki ciri khas masing-masing dan memiliki audiens. Sama halnya ketika teman-teman bertanya kalau jam yang tepat itu uploadnya jam berapa. Ya sama, seperti itu ya teman-teman ya. Karena sesungguhnya, misalnya kayak jam itu, itu kadang saya pun yang ada 4 channel yang aktif saya upload tiap hari ya, karena ada 6 channel. Tapi yang 2 nggak rajin upload, ya saya bikin seadanya lah, seasal-asalan aja. Nah namun di 4 channel yang aktif ini, itu saya lalu upload tiap hari. Nah ini nih teman-teman ya, nah ini jamnya pun berbeda-beda. Karena saya belum tentu misalnya di channel yang pertama, saya upload di jam 7 malam misalnya, itu rame. Di channel kedua, jam 7 malam malah sepi, ya itu mungkin terjadi teman-teman. Jadi kalian coba-coba aja, nggak usah bertanya-tanya kepada orang yang mungkin ya berpengalaman di bidang channel Youtube. Karena apa? Karena semua channel itu berbeda karakteristik audiensnya. Kecuali kalian bisa menjamin bahwa channel A sama channel kalian, itu semua subscribernya sama dan mirip-mirip. Tapi tetap saja, kalau channel besar itu upload di jam 7, dan kalian juga mengikuti di jam 7, kan orang-orang pasti akan memilih ke channel besar dulu. Jadi strateginya adalah kalian mau lebih awal dulu atau lebih lambat dibandingkan mereka ya. Itu teman-teman, kalau misalnya sama-sama persis ya subscribernya, tapi kan itu nggak mungkin teman-teman. Oke? Nah, ketika kalian merekam ini, kalian mainkan aja seperti biasa, kalian langsung rekam. Atau kalian juga bisa langsung menjelaskan di situ tentang masalah game ini. Jadi kalian bisa langsung interaktif, kalian bisa langsung menjelaskan dan lain sebagainya ya. Contoh kayak gini nih, game pengenalan huruf hijaiya, nah kalian bisa bikin konten sebanyak-banyaknya teman-teman. Part 1, part 2, part 3, ya intinya kalian rajin aja upload. Karena ini juga bikinnya nggak perlu butuh waktu khusus kan. Kalian mau tengah malam kek, subuh kek, siang kek. Karena ini juga tidak menampilkan wajah kalian, berarti kalian nggak perlu tetap penampilan terbaik. Nggak perlu, karena ini cuma dibutuhkan suara kalian. Nah oke ya, setelah kalian rekam bahan-bahannya, oke kita akan masuk ke bagaimana cara editingnya teman-teman. Oke, disini saya akan menggunakan aplikasi gratis, yaitu CapCut. Logonya seperti ini, kalian bisa cari ini mau di komputer, mau di Android, mau di iPhone, semuanya ada teman-teman ya. Jadi kalian bisa manfaatkan aplikasi CapCut ini, tulisannya seperti ini. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya, bang kenapa kok nggak pakai KineMaster? Kan KineMaster itu fiturnya lebih lengkap, lebih enak buat edit video dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui, KineMaster itu yang gratisannya ada watermark, itu pertama. Terus kemudian kalau kalian pakai tutorial-tutorial di YouTube, terus dapat informasi link atau aplikasi KineMaster yang ya krek-krekan atau aplikasi KineMaster yang gratis tanpa watermark, nah itu adalah aplikasi bajakan atau aplikasi yang mungkin bisa berbahaya. Jadi, kalau ada channel-channel yang mempromosikan aplikasi KineMaster dan memberikan link download KineMaster yang versi tanpa watermark atau pro, kalian sebenarnya bisa melaporkan channel itu tentang penyebaran produk bajakan. Maka nggak lama harusnya channel itu akan kena teguran atau strike satu atau bahkan mungkin bisa dihapus channelnya. Jadi, sebenarnya sangat sensitif ya informasi-informasi tentang KineMaster atau aplikasi bajakan seperti ini. Jadi, saya lebih menyarankan menggunakan CapCut aja, ini sebenarnya sudah jauh lebih cukup kok teman-teman ya. Nah oke, sekarang kita akan masuk di bagian edit, lalu di sini teman-teman tinggal klik aja new project seperti ini, lalu teman-teman tinggal pilih aja di bagian huruf hijai, nah ini saya sudah mencoba untuk merekam seperti ini ya teman-teman. Saya dari rekamannya seperti ini, nah kalian bisa lihat contohnya seperti ini, nah ini kalian tinggal hapus aja mana yang kalian butuhkan. Kalau kalian butuh ini ya nggak apa-apa, tapi saran saya kalian lakukan mulai dari langsung mulai pembelajarannya ya, intro-intronya nggak usah, nanti akan sama semua kalau orang melakukan hal yang sama. Kalian klik split di bawah, ini tujuannya untuk memotong video, lalu teman-teman tinggal delete seperti ini ya, lalu di depan udah langsung seperti ini. Nah, langkah yang perlu kalian perhatikan pertama kali adalah kalian harus menghapus audionya ya. Di bagian bawah ekstrak audio, di sini kalian delete seperti ini biar ini tidak ada suaranya, biar suaranya murni dari suara kalian saja. Dan kalau kalian pengen nambahkan ya musik-musik efek-efek, itu kalian bisa download di YouTube Audio Library. Ya, caranya sudah saya sering kok share di channel ini, atau di kelas kreator di channel saya yang satunya, itu juga sudah ada bagaimana cara memanfaatkan atau mendapatkan musik-musik atau back sound yang gratis, yang bener-bener bebas copyright, di situ ada lengkap semuanya teman-teman. Oke, biasanya kalau beberapa orang itu ada dua tipe, ada yang suka mengisi suara saat editing, ada juga yang suka mengisi suara itu saat merekam. Nah, kalau saya, saya kadang lebih suka saat editing seperti ini, jadi lebih jelas apa yang ingin saya tampilkan itu semuanya ada. Nah, caranya bagaimana? Kalian tinggal klik aja di bagian voiceover seperti ini. Nah, ini penting banget yang harus kalian garis bawahi teman-teman ya. Jadi kalian nggak bisa ngasal, kalian kalau misalnya ngasal, ngisi suara juga seadanya, nggak mau ngisi suara, cuman rekam layar aja. Ya, kecil kemungkinan kalian akan bisa berhasil dimonetisasi jika semua orang menggunakan cara yang sama, ngerekam doang tanpa ada ngomong, akan kena konten berulang. Nah, beda nih kalau kalian sambil ngerekam seperti ini ya, saya contohkan aja. Yuk, teman-teman, kita akan belajar tentang cara untuk huruf hijaiya. Ini alif, ini bak, ini tak, ini sa, dan lain sebagainya. Nah, yuk sekarang kita bisa, ya, kepencet lagi nih teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, di sini kalau ketika kalian merekam, kalian harus tahan, jangan kayak saya tadi. Nah, ini saya ulangi dulu deh, saya hapus dulu. Saya akan ulangi dari sini lagi. Saya voiceover, nah ini harus ditahan ya, jangan di klik terus dilepas, jangan. Kita tahan aja. Yuk, kita akan belajar, ini namanya adalah alif. Nah, ini adalah bak, terus kemudian tak, terus kemudian kita akan cari belajar yang lain lagi ya. Nah, semoga semuanya bisa belajar dari sini. Nah, ini apa, yuk? Ya, ini kita coba, kita akan mewarnai ya, mencoba belajar untuk menulis huruf sa. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, seakan-akan kalian menceritakan apa yang kalian lakukan dan memberikan pelajaran. Jadi, karena kan ini saya tadi ngasal aja pencet-pencet, jadi kalian pikirkan juga alurnya. Misal, hari ini kalian ingin mencoba menulis latihan menulis huruf hijaiya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini pelan-pelan menulis sambil kalian bercerita. Huruf ini adalah huruf sa dan lain sebagainya. Jadi, ini ada animasinya dapet, unsur edukasinya dapet. Intinya, gimana sih cara kalian untuk ngajari orang lain untuk belajar huruf hijaiya itu yang tepat bagaimana? Gak cuma ngerekam layar gini aja, bisa? Enggak, gak bakal bisa dimonet, teman-teman ya. Kecuali ya, memang kalian satu-satunya orang yang menggunakan aplikasi ini, dan kalian doang yang mengajukan monet, nah itu mungkin bisa dimonetisasi. Tapi, kalau ada banyak yang menggunakan cara yang sama, saya yakin di luar sana itu banyak orang yang ngincer gampangnya aja, banyak orang yang ngincer mudahnya aja, dan melakukan cara yang sama tanpa nambah-nambahin apapun. Jadi, pada sasarnya di sini adalah unsur cerita, unsur alur proses, unsur edukasinya, dari suara kalian itu yang paling penting. Kecuali konten kalian itu konten yang kalian tulis tangan sendiri gitu ya. Gak pakai tulisan, gak pakai ngomong, gak apa-apa. Bakal bisa lolos monet kok, meskipun kalian nongol muka dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian pengen lebih oke lagi, lebih ada jaminan lagi ya, kalian tampilkan aja muka kalian. Seperti yang saya bilang ya, kalian bisa taruh di pojok kiri atau pojok kanan atas. Caranya bagaimana kalau di cap cut, gampang aja teman-teman ya, kalian tinggal pilih yang namanya overlay. Di bagian bawah ini ada overlay. Nah, kalian tinggal add overlay, lalu kalian tinggal pilih seperti ini. Nah ya, ini contoh aja ya teman-teman. Nah, kalian bisa taruh di, kecilin aja lah ya, di bagian bawah atau mana kek. Nah, di sini. Lalu kalian tinggal diem aja, senyum-senyum aja, atau dada-dada gini aja. Itu gak apa-apa teman-teman ya. Nah, tapi yang penting ada suara kalian yang kalian dubbing yang menjelaskan tentang isi video ini. Nah, ini sudah pasti atau bisa dipastikan 99,9% bakal lolos monetisasi. Tergantung apa yang kalian ucapkan saat pembuatan video seperti ini. Ya, sesimpel itu, semudah itu untuk membuat konten. Nah, sekarang kita akan bahas lika-likunya, tantangannya, dan kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan agar video kalian ini bisa bersaing dan bisa banyak memberikan penghasilan yang cukup lumayan. Oke, nah sekarang kalian tinggal export gini aja. Tinggal tunggu loadingnya, maka ini akan beres teman-teman. Ya, nah oke. Sekarang kita akan mulai jika kalian sudah membuat konten seperti ini. Apa sih yang paling penting? Yang paling penting adalah judul dan juga thumbnail. Tapi kalau konten seperti ini, judulnya standar aja. Judul pastikan kalian belajar ikro, belajar huruf hijaiyah, belajar membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu harus ada di video yang ada di channel kalian. Nggak harus semua kata kunci ada ya. Contoh, saya akan buka notepad aja. Contoh seperti ini ya, teman-teman ya. Belajar huruf hijaiyah. Oke, jadi seperti ini. Ini bisa kalian lakukan, teman-teman. So, ini wajib ada di video yang ada di channel kalian. Terus kemudian di sini juga kalian harus tulis belajar baca ikro. Seperti itu ya, teman-teman ya. Terus kemudian belajar baca Al-Quran. Ini harus ada juga. Belajar sambil bermain huruf... Belajar huruf hijaiyah sambil bermain. Sorry, jadi belibet. Huruf... Ada mic ini ya, teman-teman. Sorry, jadi ada mic ini. Jadi saya nggak bisa ngelihat detail teksnya. Belajar huruf hijaiyah sambil bermain. Nah, seperti ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalian bisa eksplor lebih lanjut. Kalian bisa begini ya. Nah, belajar huruf atau belajar baca ikro. Nah, ikro satu, ikro dua. Untuk balita, untuk anak-anak, untuk anak TK. Nah, ini adalah orang-orang atau mungkin sesuatu yang banyak dicari orang lain. Pastikan semua kata kunci yang ada di sini, ada di video kalian. Setidaknya di deskripsi ataupun di teks. Ya, teks mungkin nggak begitu ngaruh. Tapi minimal ada di deskripsi. Dan minimal, masing-masing dijadikan judul utama. Kan nggak mungkin ya, masing-masing ini kalian jadikan sebuah judul di channel kalian. Nggak mungkin. Kalian misal ini langsung huruf hijaiyah untuk anak SD. Nggak mungkin. Jadi, mungkin hari ini video kalian pakai judul ini. Terus kemudian kalian tambahin apa yang seru-seru. Terus besok, kalian fokuskan untuk di kata kunci selanjutnya. Untuk balita atau untuk anak-anak. Jadi gitu. Jadi, nggak harus satu video menggunakan semua kata kunci ini. Nggak harus. Tapi kalian strateginya, semisal orang mencari ini, di channel kalian ada. Semisal orang mencari ini, di channel kalian ada. Semisal orang mencari ikro satu sampai enam, di channel kalian ada. Jadi, tugas kalian sebenarnya simple. Gunakan semua kata kunci. Biarkan channel kalian ini memiliki banyak kata kunci atau database sebanyak-banyaknya. Keyword sebanyak-banyaknya. Sehingga, konten kalian ini akan dinilai YouTube. Bahwa channel kalian lengkap loh. Dan layak untuk direkomendasikan. Oke. Ini adalah satu dan lain hal. Terus kemudian bagaimana thumbnail. Thumbnail kalian bisa cari karena kayak kita belajar di animasi seperti ini ya. Harusnya lebih mudah lah ya untuk menyusun thumbnail. Tinggal capture, terus kalian tambahkan teks yang menarik. Atau biarkan aja untuk pembelajaran yang penting judulnya tepat. Yang penting colorful dan warna-warni. Itu yang paling penting teman-teman. Terus kemudian satu hal lagi ya teman-teman. Untuk masalah thumbnail udah, masalah judul udah, teks juga udah, deskripsi itu yang paling penting juga. Jelaskan. Jangan males nulis deskripsi. Kebanyakan orang males banget nulis deskripsi. Kalian bisa tulis di sini ya. Belajar baca huruf hijaiyah paling mudah dan menarik untuk yang mau belajar. Yang mau belajar baca ikro. Nah ini kan kalian bisa tanamkan kata kunci lainnya dan selanjutnya. Ya intinya di kolom deskripsi jangan pelit-pelit. Jangan males-males. Bikin sebanyak-banyaknya. Ya kalau kalian mau mengarang indah di situ juga gak apa-apa. Karena apa? Karena itu menyimpan keyword atau kata kunci yang dibutuhkan teman-teman. Jadi itu ya teman-teman. Itu adalah beberapa hal. Terus kemudian untuk masalah setting channel dan lain sebagainya. Kalian bisa ikuti atau tonton video saya di kelas kreator itu juga ada. Teman-teman bisa manfaatkan semuanya. Contoh ya ini saya akan kunjungin aja. Nah di channel kelas kreator ini ada tahap persiapan. Ada optimasi. Ada bangun youtube dari nol. Mindset semuanya lengkap. Kalian bisa tonton semuanya di sini. Ya pertama-tama paling gak kalian tonton dulu deh. Tahap persiapan dulu. Itu yang paling penting yang mendasari kalian. Lalu bisa mindset dan lalu mulai bangun youtube dari nol. Pembuatannya semuanya ada di sini. Bagaimana menyusun teks. Terus kemudian deskripsi. Terus judul, thumbnail dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di channel kelas kreator ini teman-teman ya. Jadi channel ini saya buat emang tujuannya adalah untuk share secara teknis aja. Bagaimana caranya. Terus kemudian membangun mindset kalian. Tidak spesifik dengan cara menghasilkan uangnya. Oke semoga sampai sini kalian nangkep dan paham apa yang saya maksud ya teman-teman. Intinya di sini tugas kita adalah membangun sebuah konten. Perjalanannya akan sangat panjang. Ya syukur-syukur kalau kalian ada rezeki atau mungkin keberuntungan kalian. Kalian baru upload 1 video, 2 video langsung rame. Ya itu alhamdulillah banget berarti itu rezeki kalian. Tapi kalau enggak teman-teman gak boleh putus asa. Kita itu berjuang dengan susah payah. Semuanya, semua konten kreator itu pengen bisa menghasilkan dari Youtube. Nah sekarang kalian harus berpikir siapa kalian, siapa saya, siapa kita. Kenapa kok kita layak direkomendasikan dan banyak penontonnya. Gak perlu kalian langsung harus mengincar. Intinya gak perlu pakai trik aneh-aneh apapun. Ya Youtube itu kuncinya adalah konten kalian menarik atau enggak. Konten kalian bermanfaat atau enggak. Ya sekarang mungkin bisa jadi konten kalian gak menarik. Enggak apa-apa. Tapi kalau kalian terus belajar, kalian terus berusaha, maka kalian akan lambat laun percaya sama saya. Lama-lama akan terbiasa untuk meningkatkan skill kalian. Sehingga konten kalian yang awalnya jelek, sekerus kemudian akan perlahan lebih bagus dan lebih maju lagi. Kalau enggak percaya, coba tonton video saya pertama kali yang ada di channel ini. Lihat gimana bentuk visualnya, gimana cara ngomong saya. Itu semuanya butuh waktu dan butuh perkembangan. Nah, saya butuh waktu satu tahun untuk bisa ngomong lancar seperti ini. Nah, sekarang tinggal tugas kalian. Bisa enggak kalian konsisten setiap hari? Bisa enggak kalian latihan setiap hari? Bisa enggak kalian terus berusaha setiap hari ngomong di depan kamera? Atau langsung ngomong ajalah, dubbing aja, belajar storytelling? Bisa enggak? Ya, jadi semuanya butuh proses. Jadi teman-teman enggak perlu ragu, teman-teman enggak perlu pusing, kalau videonya enggak ada yang nonton. Ya, teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat. Percayalah, youtuber terkenal yang saat ini yang kalian tahu, mereka semua perjuangannya juga susah payah. Mereka juga awal-awal enggak ada yang nonton. Sama. Nah, siapa kalian? Kalian berharap langsung bikin video, 1, 2, 3 video, langsung banyak yang nonton. Enggak bisa kayak gitu pikirnya. Ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.